Ronda, Kompas.com, Abbas bin Firnas atau Abbas Ibn Firnas adalah penemu mesin penerbangan pertama, seribu tahun sebelum pesawat bermotor ditemukan, Raid Bersaudara memang merupakan penemu pesawat pertama. Dengan bantuan kerangka bambu, sepasang sayap dari sutra, kayu, dan bulu asli, Abbas bin Firnas adalah penerbang pertama yang terbang dengan mesin lebih berat, karena eksperimen terbang pertama dilakukan oleh dua filsuf China yaitu Mozi dan Luban pada abad kelima tetapi dengan benda. Mereka disebut sebagai penemu layang-layan. Menurut para sejarawan yang dikutip TRT World, ketika Abbas Ibn Firnas berusia antara 65 sampai 70 tahun, dia melompat dari tebing Gunung Jabal Al-Arus di Yaman. Abbas Ibn Firnas meluncur ke angkasa dan terbang selama setidaknya 10 menit, kemudian jatuh lalu terluka. Ia kemudian menyadari kesalahannya yaitu tidak menghitung mekanisme pendaratan, sehingga tak bisa menyeimbangkan penerbangannya dan mendarat. Secara paksa, selama 12 tahun selanjutnya di sisa hidupnya, Abbas Ibn Firnas menemukan bahwa pendaratan dilakukan dengan koordinasi ekor dan sayap. Ia pun mempelajari cara burung terbang dan mendarat. Abbas Ibn Firnas mengeklaim sebagai dalang teori penciptaan ornitopter, pesawat yang meniru burung dan terbang dengan mengepakkan sayap. Desain mesin terbangnya kemudian menjadi dasar teknik penerbangan pada akhir abad ke-20. Terima kasih telah menonton!